halo assalamualaikum selamat datang di channel youtube rayan tekno pada kesempatan ini saya akan membahas cara agar run tidak bisa dibuka jadi misalnya saya ingin nih di laptop saya runnya tidak bisa dibuka jadi bisa disetting dengan cara ini oke langsung saja langkah pertama masuk dulu ke registri editor dengan cara ditekan windows dan air selanjutnya disini sudah muncul run ketik saja rek edit apabila sudah klik ok apabila ada pilihan yes pilih saja Oke setelah masuk ke registri editor pilih yang hk current user Oke klik yang ini ya selanjutnya pilih software klik yang ini kemudian setelah itu bisa dicari Microsoft Oke klik yang ini kemudian cari lagi Windows Oke klik yang ini ya Windows selanjutnya disini cari lagi current version klik yang ini Hai kemudian cari lagi polisies nih ya polisies klik yang ini kemudian klik yang explore nah disini di sebelah kanan ini kan sudah muncul bisa ditambahkan atau diklik kanan dulu kemudian pilih new kemudian pilih di word 32 bit oke nah disini diketik saja no run Hai seperti ini apabila sudah bisa diklik di sini ya kemudian bagi yang noran ini yang udah dibuat tadi bisa diklik kanan pilih modify nah untuk value datanya awalnya nol bisa dirubah menjadi satu seperti ini kemudian klik Oke nah langkah selanjutnya registri editornya bisa ditutup kemudian di bagian taxpayer yang bawah ini bisa diklik kanan pilih text manager Hai nah setelah itu cari Windows Explorer oke bisa diklik kanan pilih restart Hai kemudian sekarang kita coba buka run ya oke saya ini saya close dulu saya coba di tekan Windows dan air nah disini tidak bisa dibuka ada keterangannya seperti ini ya oke saya coba lagi Windows dan air nah disini tidak bisa dibuka oke mungkin sekarang dulu cara agar run tidak bisa dibuka atau misalnya kita ingin nih agar tidak eh tidak semua orang atau sembarang orang yang pinjam laptop kita bisa membuka run nah bisa digunakan cara ini sehingga run tidak bisa dibuka Oke nah untuk mengembalikannya bisa dihapus aja yang tadi dibuat ya jadi yang diregistri editor bisa dihapus aja kemudian di restart Hai Windows Explorer nya nah dengan cara itu nanti ranya bisa dibuka lagi Oke mungkin sekian dulu yang saya jelaskan kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum